Sulaiman sering merojaah di Masjid Al-Azhar Cairo dan belajar di Maktabah dekat Masjid Al-Azhar. Meskipun berada di Mesir, keluarga Sulaiman tetap mengajarkan Sulaiman dan adik-adiknya untuk tetap mencintai Indonesia. Bih sini Bih, kabung bersama Kak Irfan sini. Barang orang Mesir nih, Sulaiman. Oke, membuat ada teman-teman pengusaha di sini, mungkin mereka mau ke Mesir atau ada yang sudah pernah ke Mesir, kita jalan-jalan ke sana ya. Boleh? Ayo kita pergi ke Mesir. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Salah satu hadis menyebutkan seperti itu seakan mengajak kita untuk tak lelah dan tak henti menuntut ilmu sejauh apapun. Begitu juga dengan keluarga Sulaiman. Sejak tahun 2005, sang Abi berangkat ke Mesir untuk menuntut ilmu. Di tahun 2011, setelah menikah dengan Abinya, uminya berangkat ke Mesir. Sulaiman merupakan sulung dari tiga bersaudara. Saat ini, Sulaiman bersekolah di SD Al-Azhar Cairo bersama dengan teman-teman dari berbagai negara. Sulaiman sering merojaah di Masjid Al-Azhar Cairo dan belajar di Maktabah dekat Masjid Al-Azhar. Meskipun berada di Mesir, keluarga Sulaiman tetap mengajarkan Sulaiman dan adik-adiknya untuk tetap mencintai Indonesia. Sekarang menjadi salah satu peserta Hafiz Indonesia. Dari Mesir itu setiap tahun ada aja pesertanya. Saling kenal gak sih, Bi? Ya, saling kenal. Saling kenal, selain memberikan semangat juga ya? Ya, betul. Ada berapa banyak sih mahasiswa, orang Indonesia ada yang di Mesir? Banyak sekali? Kayaknya udah sampai lima ribu ke atas kayaknya. Lima ribu ke atas? Ya, udah rame, udah rame kita. Oke, oke. Sudah membuat kampung sendiri jajah di sana ya? Sulaiman sendiri ke Indonesia terakhir kapan? Jadi waktu saya selesai S2, uminya minta pulang karena udah lama kan? Terus pas pulang setahun di Indonesia, habis itu saya lanjut lagi. Akhirnya boyong lagi, bawa lagi. Jadi selama di sini, sekolah dulu di sini? Sekolah setahun, habis itu balik lagi daftar di Azhar. Tapi Azhar minta ulang lagi kelas 1. Karena kata Azhar, udah kelas 1 lagi di sini katanya. Oh gitu? Kurikulum pendidikannya itu sama gak sih dengan yang ada di Indonesia? Pendidikan dasar khususnya? Bedanya di Al-Quran. Kalau di Al-Azhar, di kelas 1-nya harus hafal yang An-Naba. Kelas 2 tambah 2 jus. Kelas 3 tambah 3 jus. Kelas 4 tambah 4 jus. Kelas 5 tambah 5 jus. Bukan 5 jus tapi tambah. Tambah lagi. Jadi lulus SD itu rata-rata 21 jus? Iya, betul. Wah kalau gitu Kak Irvan gak akan lulus-lulus. Jadi semua rata-rata 21 jus? Iya, nanti kalau akurannya gak hafal berarti gak lulus, gak naik kelas. Itu salah satu perseratannya? Iya, betul. Masya Allah, memang kadang-kadang sudah kalau diwajibkan adanya terpaksa dan adanya besar ya. Itu satu kelasnya itu dari berbagai macam bangsa? Iya, ada Rusia dengan berbagai apa, Tajikistan, Turkistan, terus orang Amerika juga ada kan? Pokoknya orang yang pendatang ke Mesir semuanya bergabung kita dalam satu kelas. Kalau di sana SD namanya apa? Sindot. SD, Sindot. Mahat al-bu'udh al-islamiyah al-ibtidaiyah. Mahat bu'udh al-islamiyah al-ibtidai. Berarti 6 tahun juga? Iya, betul. Kemudian lanjut ke? Sempenya 3 tahun, tapi rencananya mungkin di sini aja insya Allah. Di sini? Ya, setelah ini nanti. Kalau setelah ini. Yakin? Yakin? Kalau sudah pilih, mau Mesir, mau Indonesia? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanannya? Enak di Mesir, enak di Indonesia? Indonesia. Di Indonesia? Banyak banget ya? Bulan Ramadan-nya, puasanya? Enak di Mesir, enak di Indonesia? Indonesia. Di Mesir subuhnya jam berapa? Jauh, kalau musim di... Kalau musim dingin, bisa sampai jam 3, Airvan. Apanya? Subuhnya. Jam 3? Iya. Bukanya? Bukanya cepat, jam 5. Wah, kalau gitu kamu sahur di sini, buka di sana. Enak. Terima kasih loh, sudah menjadi peserta di Afis Indonesia. Mudah-mudahan seperti kakak-kakak kamu yang bersadar dari Mesir juga memberikan inspirasi. Tidak hanya untuk Indonesia, Mesir, tapi seluruh dunia. Oke, terima kasih loh. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.